Sejarah kelahiran Polwan berawal pada 1948 saat terdapat kesulitan pada pemeriksaan korban, tersangka, ataupun saksi wanita, terutama pemeriksaan fisik untuk menangani sebuah kasus. Kemudian, Organisasi Wanita dan Organisasi Wanita Islam di Bukit Tinggi mengusulkan kepada pemerintah agar wanita diikut sertakan dalam pendidikan kepolisian untuk menangani masalah tersebut. Polwan secara resmi diawali dengan masuknya 6 siswa wanita, mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi bersama dengan 44 siswa laki-laki di SPN Bukit Tinggi. Selama pendidikan, ke-6 calon inspektur polisi wanita mendapat pelajaran mengenai ilmu-ilmu kemasyarakatan, pendidikan, dan ilmu jiwa, pedagogi, sosiologi, psikologi, dan latihan anggar, jiu-jitsu, judo, serta latihan militer. Pada 1 Mei 1951, ke-6 calon inspektur polisi wanita berhasil menyelesaikan pendidikan dan mulai bertugas di Jawatan Kepolisian Negara dan Komisariat Polisi Jakarta Raya. Kelulusan mereka membuat ke-6 wanita ini juga sekaligus menjadi polwan pertama di Indonesia. Pada tahun 1965, pendidikan calon perwira polwan diintegrasikan bersama calon perwira polisi pria untuk bersama-sama digidik di AAK, Akademi Angkatan Kepolisian di Yogyakarta. Namun, perekrutan polwan di AAK hanya berjalan satu angkatan. Setelah itu, tidak ada lagi perekrutan untuk calon perwira polwan di AAK. Selanjutnya, jalur perekrutan untuk menjadi perwira polwan melalui jalur perwira karir setingkat sarjana dan sarjana muda melalui SEPAMILWA, Sekolah Perwira Militer Wajib. Pada 30 Oktober 1984, Pusdik Polwan diganti menjadi Sekolah Polisi Wanita, SEPOLWAN. Berdirinya SEPOLWAN menarik minat perempuan untuk menjadi polisi. Pada 29 November 1986, Kapolri pada saat itu, Jenderal Polisi Dr. Randus Mohamad Sanusi mengesahkan lambang polisi wanita dengan menerbitkan surat keputusan nomor polisi SKEP-480-11-1986. Pada 1987, Letupol Dwi Gusianti merupakan polwan pertama yang menjabat sebagai Kapolsek Pasar Kliwon, Solo. Pada 1991, Brigadir Jenderal Polisi Jane Mandagi SH merupakan polwan pertama yang mendapat pangkat Jenderal Bintang 1. Pada 2002, wanita mendapat kesempatan mengikuti pendidikan untuk menjadi calon perwira polwan di Akademi Kepolisian AKPOL. Mabes Polri memperbolehkan polisi wanita mengisi posisi perwira tinggi. SDM Polri akan mengikut sertakan polwan di open beding atau penawaran terbuka bagi jabatan perwira tinggi dalam waktu dekat. Pada era tahun 1990-an, jumlah polwan di Polri mengalami peningkatan dibandingkan dengan era tahun 1980-an. Akan tetapi, peningkatan jumlah polwan belum sepenuhnya mendapat kesempatan menduduki jabatan strategis di tubuh Polri. Memasuki era tahun 2000-an, tepatnya tahun 2002, wanita mendapat kesempatan mengikuti pendidikan untuk menjadi calon perwira polwan di Akademi Kepolisian AKPOL. Pada era tahun 2000-an sampai dengan sekarang, mulai banyak kesempatan bagi polwan untuk menduduki beberapa jabatan strategis di tubuh Polri. Sehingga, perlahan-lahan mulai menunjukkan eksistensi dan kesetaraan polisi kaum pria dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian yang semakin berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Profesi polisi, lebih khusus polisi wanita, polwan, merupakan salah satu profesi yang banyak diminati oleh kaum perempuan. Setiap tahun, semakin banyak perempuan yang melamar untuk menjadi seorang polwan. Tentu menjadi seorang polwan bukan perkara yang mudah. Sebagai seorang prajurit perempuan, harus memiliki keberanian dan memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang telah diamanahkan. Seiring berjalannya waktu, tugas polwan mulai berkembang jauh, bahkan hampir menyamai tugas polisi pria. Kesempatan-kesempatan untuk memperoleh pendidikan di luar negeri juga terbuka lebar untuk para polwan. Salah satunya yang baru-baru ini mengharumkan nama Indonesia adalah Briptu Tiara Nisa Zulbida, yang lulus menjadi salah satu lulusan terbaik di Akademi Polisi, Turki. Tak tanggung-tanggung, Nisa juga diberikan kesempatan untuk memberi kata sambutan dengan berbahasa Turki di hadapan Presiden Erdogan. Nah, Sobat Forum, pasti kita bangga sebagai wanita melihat polisi wanita yang semakin maju dan berkembang, bahkan tidak kalah sampai ke manca negara. Nah, kali ini, Forum Polwan juga berkesempatan mewawancarai salah satu polisi wanita yang hebat dan berprestasi. Dia adalah Brigadir Marcelina Octavianti. Brigadir Marcelina Octavianti juga berkesempatan memperoleh pendidikan di luar negeri, yaitu Ketaiwan. Dalam tema Hood Polwan ke-75 kali ini, yaitu Polri Presisi untuk Negeri, Polwan siap mendukung pemilu damai menuju Indonesia maju. So, mari kita simak Podcast Forum Polwan bersama Brigadir Marcelina Octavianti. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua Sobat Forum lainnya. Halo Sobat Forum, kembali lagi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita, khusus Hood Polwan ke-75. Saya masih bersama dengan Brigadir Marcelina, mau lanjutin lagi ngobrol-ngobrol kita tentang dunia kepolisian Republik Indonesia dan juga dunia polwan. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, gimana nih stigma polisi sering viral karena berbagai kasus? Gimana Brigadir Marcelina sebagai bagian dari institusi Polri untuk menyikapi hal itu? Ya. Menghadapi ataupun menyikapi hal tersebut, memang Polri sangat terbuka sekali dengan masukan-masukan dari masyarakat demi membangun Polri yang lebih baik lagi ke depan. Jadi, hal tersebut tidak bisa kita pungkiri juga, namun tidak semuanya. Karena masih banyak polisi-polisi yang baik yang mungkin tidak terlihat oleh masyarakat. Dan juga kami terus berbenah diri untuk memperbaiki institusi dan juga pelayanan kami kepada masyarakat. Di situ juga kami diuji, tetap setia atau tidak dengan pilihan hidup yang telah kami pilih untuk menjadi anggota Polri. Tetap melakukan kebaikan-kebaikan dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yaitu, walaupun orang lain mungkin Bang Hujat dan lain-lain, tetapi kami tetap setia melayani masyarakat dan terus berbenah diri untuk memperbaiki pelayanan-pelayanan kami. Mana sih yang kurang baik kami perbaiki. Dan juga demi kemajuan Polri, serta selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat begitu. Oke. Lalu bagaimana peran Polwan Anda sendiri dalam kepolisian Republik Indonesia? Peran Polwan dalam kepolisian negara Republik Indonesia. Memang sejak dibentuknya Polwan pada tanggal 1 September 1948, sudah 75 tahun ya, memang Polwan itu sangat dibutuhkan di dalam tubuh Polri. Dahulu kala memang dibutuhkan untuk membantu para perempuan dan anak, terutama pada kasus-kasus perempuan dan anak. Dan seiring berjalannya waktu juga memang tugas Polwan sama dengan tugas polisi laki-laki, tidak ada bedanya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang tugas pokok Polri. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta penegakan hukum. Jadi tidak ada bedanya. Kami sama. Mau polisi laki-laki, mau polisi perempuan, sama saja. Sangat dibutuhkan Polri. Terutama juga kami terus berbenah di tadi, karena memang Polri ini garda terdepan peradaban dunia. Jika satu hari saja tidak ada polisi, pasti akan terjadi kekacauan di mana-mana. Pencurian dan lain-lain. Jadi kami terus berbenah diri karena berbenah itu butuh proses. Dan juga kami terus belajar mengembangkan potensi baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan tadi. Dan juga terus belajar mengasah diri, mengikuti perkembangan zaman yang mungkin dulu belum menggunakan teknologi seperti ini, sekarang sudah menggunakan teknologi seperti ini. Dan kejahatan-kejahatan sekarang semakin kompleks. Begitu ya kan. Jadi ya tadi kami terus berproses, berbelajar, guna membantu Polri. Karena Polwan juga menjadi garda terdepan guna mewujudkan Polri yang presisi. Oke. Lalu peran Polwan sendiri ketika waktu kita masih berada di masa-masa yang berat, masa-masa pandemi seperti itu, itu seperti apa tuh, Kak? Karena kan kita tidak bisa face-to-face kepada masyarakat untuk bisa melakukan kewajiban-kewajibannya Polri. Bagaimana itu, Kak? Tadi, kita ada yang namanya preemptive, pencegahan, ya kan? Tadi, ketika kita tidak bisa bertemu masyarakat, gunakanlah media sosial. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, guna mencegah. Namun pada saat pandemi juga, kami kadang terjun juga langsung kepada masyarakat, namun tidak berkerumun. Tetap mengikuti protokol kesehatan, menggaungkan. Dulu kita juga harus menggaungkan juga kepada masyarakat untuk selalu tertip protokol kesehatan. Guna kesehatan bersama, ya kan? Bukan hanya protokol kesehatan yang dijaga, tetapi juga keamanan juga dijaga. Jadi, kami menyimbangkan semuanya, karena di masa pandemi tugasnya juga semakin kompleks tadi, ya kan? Jadi, benar-benar harus kuat juga secara fisik. Tidak menutup kemungkinan juga, kami juga kadang sakit dan lain-lain. Tetapi itulah tadi, dari tahapan-tahapan tes tadi, kita dibentuk secara fisik. Dari bangun tidur, kita sudah lari, sampai mau tidur juga harus lari lagi. Itu gunanya tadi, karena ketika kami sudah berdinas di lapangan tadi, tugas-tugas itu semakin kompleks dan semakin banyak. Setiap tahunnya makin bertambah-bertambah. Jadi, ya begitu. Kami selalu menghadirkan diri kami di tengah-tengah masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari pencegahan tadi melalui media sosial, gitu. Oke. Nah, lalu apakah menurut Brigadir Mas Selina sendiri, poluan Indonesia itu tidak kalah dengan polisi-polisi wanita di negara-negara lainnya? Dalam bidang apa? Salah satu atau beberapa contoh-contohnya, gitu, Pak? Tentu tidak kalah, ya kan? Poluan Indonesia juga luar biasa sekali. Bahkan, baru saja minggu yang lalu, ada seorang anggota poluan berpangkat DRIPTO. Masuk peringkat lima besar di beasiswa di negara Turki. Dan dia seorang poluan yang berpangkat Bintara. Dia bisa bersaing dengan polisi-polisi luar negeri lainnya. Itu menunjukkan bahwa dia juga bisa bersaing. Dan juga tidak kalah dengan lain-lain. Dengan polisi luar, bahkan yang laki-laki juga, ya kan? Dan selain itu juga, poluan hadir di misi perdamaian PBB. Di Afrika, dan lain-lain. Dan juga yang tadi, di bidang akademik juga. Di bidang pelayanan kepada masyarakat juga. Bahkan di bidang inafis dokter juga, gitu. Banyak, sangat lengkap. Jadi, poluan tidak kalah. Poluan Indonesia tidak kalah dengan poluan-poluan negara lain tadi, gitu. Oke. Nah, menurut Brigadier Martilina sendiri, apakah makna dari hud poluan ke-75 hari ini? Makna dari hud poluan ke-75 ini tentunya menjadikan kami ingat bagaimana perjuangan-perjuangan para pendahulu. Yang pertama, pada saat pembentukan poluan, menjadikan semangat bagi kami untuk terus belajar, berproses, berbenah diri, untuk selalu bergandengan tangan, untuk tidak pernah putus ataupun tidak pernah lelah mencintai negeri ini, melalui pengabdian kami di Polri, selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, agar para pendahulu juga tidak kecewa, dan masyarakat juga puas, serta institusi Polri juga semakin menjadi institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Lalu, adakah pesan-pesan dari Brigadier Martilina sendiri yang ingin disampaikan dalam rangka hud poluan ke-75 kali ini? Semoga di hari jadi poluan, Polisi Wanita Republik Indonesia yang ke-75 ini, Polisi Wanita di Indonesia semakin menjadi Polisi Wanita yang luar biasa, semakin kompak, semakin solid, semakin berkarakter, semakin berprestasi, semakin berwawasannya luas, dan juga semakin dapat dicintai masyarakat, semakin tulus dalam melayani masyarakat. Selalu menebarkan kasih dan energi positif terhadap semua orang yang kami jumpai. Nah, oke. Lalu, ada nggak sih tips-tips dan saran-saran untuk wanita-wanita Indonesia yang juga mungkin ingin berkarir seperti Brigadier Martilina? Tips-tipsnya nih, bagi teman-teman ataupun adik-adik yang mau menjadi poluan. Yang pertama nih, tentunya harus rajin belajar. Bercuma kamu udah latihan nih, latihan-latihan, tapi pada saat ujian nasional SMA kamu tidak lulus. Sama aja kan, nggak bisa. Nah, harus rajin belajar, harus menjaga kesehatan tadi. Karena kita juga harus sehat secara fisik luar, dan dalam secara kejiwaan, secara psikologis, dan lain-lain. Dan juga harus rajin berlatih, lari, berenang, dan lain-lain. Karena tugas polisi tadi semakin kompleks. Jadi, selalu persiapkan diri. Kalau bisa, dari sedini mungkin, kamu harus sudah mempersiapkan diri kamu, menjaga kesehatan kamu, dan semangat terus belajar. Serta, jangan lupa minta restu orang tua. Karena tanpa restu orang tua juga tidak bisa, dan tanpa doa, dukungan dari tuan juga tidak bisa. Jadi, semuanya harus seimbang, gitu. Itu tipsnya. Oke. Oke, Brigadir Maselina, ada sedikit ucapan-ucapan untuk Hood Paul One ke-75 kali ini, boleh disampaikan. Selamat hari jadi polisi wanita yang ke-75, semoga polri presisi untuk negeri, Paul One siap mendukung pemilu damai, menuju Indonesia maju. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Brigadir Maselina Oktavianti yang sudah mau hadir di forum Paul One hari ini. Semoga ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Brigadir Maselina hari ini bisa menginspirasi wanita-wanita Indonesia juga untuk bisa menjadi polwan yang tangguh seperti Brigadir Maselina. Terima kasih, Brigadir Maselina. Saya punya sesuatu nih buat Brigadir Maselina. Aduh, apa nih? Oke. Terima kasih bunganya. Sama-sama. Kita selfie Brigadir Maselina. Terima kasih banyak. So, itu dia Sobat Forum ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Brigadir Maselina di Forum Paul One Spesial Hood Paul One ke-75. Jangan lupa terus saksikan Forum Paul One setiap hari Senin di Forum Keadilan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke, sampai jumpa. 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 Terima kasih.